Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Willy Mekul Hari ini gue pesan aneh gue lagi yang menjadi produk gue di musim summer 2024 Adalah Osi Noco, Osi yang kedua Jadi ya, di ayah semaren ya bisa dibilang permulaan yang langsung panas gitu kan Karena emang disini tentang teater ya Jadi emang mereka ini kan memainkan sebuah macam drama gitu kan Dan dimana disini ada Aqua karena sama si Akane gitu kan Dimana mereka akan memainkan sebuah film bersama Dan pastinya mempunyai peran dan karakter yang berbeda gitu kan Kalau Akane pasti akan berpihak ke si Aqua Karena emang perannya emang kebetulan emang disupport dengan hal yang sama gitu kan Sedangkan Arima dengan si Taki gitu kan Nah makanya disini kan kita lihat nih Kan di peran seperti ini apakah nanti Akane emang Arima nih bakal berasa seperti rival gitu kan Ketika bertemu pada saat filmnya Dan tapi ternyata emang autores diri atau penulis ceritanya lah gitu kan Dia bilang kalau akan mereset atau benar-benar menghilangkan Atau bisa mengulis ulang lah gitu kan Merivet ulang Yang dimana ceritanya ini mungkin akan mengikuti apa peran dari yang dimainkan gitu Yang makanya ini menarik nih Dan kita lihat apa yang jadi di episode kali ini Kita menunggu berapa lagi di episode 2 dari Ushinoko season 2 Kita menunggu berapa lagi di episode 2 dari Ushinoko season 2 Let's go Oh langsung ke pening Ya gue Udah lah gue gak mau bandingin opening 1 dan opening 2 Enggak lah Udah mereka punya ciri sendiri Dan udah pas sih sama ceritanya kali ya Kalau season 2 mungkin akan lebih banyak main film gitu kan Tapi kalau season 1 kan emang masih tentang jati diri Kenalin Arima tuh siapa sih Terus Akane siapa sih Yang lebih kuat tentang air dan akuanya itu sendiri juga kan Udah bisa nampak ya Jadi Nostalgi 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 Iya Matanya itu badannya kecil tapi dia bukanlah kecil dia tua ubah semua semua oke oh oke you rewind ini ya 6 jam-jam ya oke oke jadi ini intinya sebelum ketemu mereka ya 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 maksudnya gimana entertainment luas sekali entertainment sempit sekali maksudnya gimana maksudnya gimana yaudah 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 ini nama itan orio Oh, eh what? Tidur deh Aku kayak Kayak penuh tamanya dia kan Tapi kayak tidak bergairah Tapi kalau main Kemarin tuh Boah Hmm, sama hero Cuman gak disangka sih Rambut panjangnya men Iya kan Aku udah Makin-makin Makin waifu ebel Makin perfect Makin mantap Makin mahir Cara sama ya Eh Ya boleh Ah It's the priestess men Buka aja priestess men Tanpa jeda Mmh 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 Ini semakin banyak Karakter nih Gue harus hafal nih Iya kan Iya kan Kalau gak apa Bahaya nih Iya gitu Oh iya Gue pengen tau nih Gue pengen tau nih Enggak juga Kalau melawan jenis Laki-laki-laki yang bayar Laki-laki yang bayar Beda anjir Harus laki-laki yang bayar Yang Banget Banget Mmh 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 Emang 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 bener Yang diomongin Sensei ini Gitu kan Ya what? Dua sikat Kamu lucu banget Nah Therean Tuduh Orang üm Mmh Mmhh Wow Han Manturna Tuduh 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 Ayo lo Ini klasik banget Tapi jujur gue baru tau Emang Agak Betapa tricky nya Gitu kan Ayo lo Beda ya kan Gue udah duga Pasti begini Gue udah duga Pasti begini Kan bener kan Gusep Ekspresi apa itu Gitu kan Bener bener Bingung kan Bingung Tapi emang Emang Iya Iya Itu klasik banget sih Oke Buset Galak banget Gak sih Gak sih Bia kap jikta Manager penulis naskah Galak banget Gitu kan Lu Gitu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah aku akan ikut campur? Terima kasih. 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 Oh, wow. Oh, ending. Oh, ending. Terima kasih. 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 Darima kasih. Terima kasih. Tebaga R ph. Terima kasih. Terima kasih. bagiannya gitu kan atau dari manganya gitu kan sedangkan kita tidak mempertimbangkan kemungkinan terburuk ya gitu ya ada beberapa sih pada beberapa sih yang gue denger rumor kalau ini bakal seperti ini nih ini bakal seperti ini nih ini perlu nggak ditambah ini perlu nggak dikurang gitu kan jadi itu ada pertimbangan yaudah jadi kayak gue sebagai penonton only atau anime only ya gue cuman mengatakan apa yang terlihat aja jadi kalau yang tidak terlihat ya maaf gue tidak tahu tapi kalau ada sesuatu yang hal yang gue rasa ternyata perlu ditambahkan ya gue sebagai penonton anime only sadar pasti gitu jadi yaudah jadi kalau gini kalau bahasanya gini kan gue masih inget banget men ini gue boleh ya cerita dikit ya kalau lu sadar ya di real life real life kan favorit gua ya kan anime favorit gua gitu kan romance favorit gua sepanjang masa gitu kan jadi ini gue spill aja sih oh apa yang terjadi di manga ya bener ya Nah itu eh itunya tuh jelek men itu like novel manganya tuh jelek dan dan bukan jelek sih maksudnya kayak apa ceritanya tuh eh emang segitu emang begitu gitu dengan alurnya memang begitu terkesan lambat gitu kan Nah bagaimana kenapa bisa anime nya tuh serapi itu terus tidak ada yang protes gitu kan tentang apa yang jadi produksi dari real life karena emang dia merekanya bikinnya rapi gitu jadi kelihatannya tidak tidak berantakan gitu kan Nah kalau urusan akhirnya kayak OVA ya kan atau mungkin yang yang apa yang tidak diceritakan akhirnya diceritakan diterpisah gitu kan jadi kan airnya kan real life kan ada 13 episode dengan empat OVA dan satu lagi ada OVA tambahan lagi lah gitu kan yang dimana time skip dari Ishiro masih kaisaki eh Ishiro kaisaki bener gitu kan dan era perfect pentingnya ya kan nah makanya disini akhirnya mungkin apa yang terjadi pada eee Demon Slayer juga sama gitu jadi makanya gue rasa sih itu udah ke hal yang biasa dalam sebuah apa film anime gitu kan jadi iya gitu sih jadi makanya gue sebagai orang-orang cuman kayak Oh iya gitu ya gitu doang gitu jadi kayak gue mengerti gitu kan ternyata emang detailnya itu emang banyak yang harus dipimbangkan ya udah gitu jadi gua yang pasti jangan pas subscribe anime spring atau anime summer apalagi yang kalian ingin untuk gue bahas jadi banyak lo main anime ini dirabu ini kayaknya gua harus 10-10 reschedule sih jadi gini nih gua dari ak-3 ya Osinoko Rosi Dere sama Kimisen gitu kan Kimisen mungkin nanti bakal gue taruh di jam 12 lah atau mungkin jam 10 pagi Kamis gitu kan nah ada satu lagi anime gitu kan yang bakal gue coba itu yang anime anak kembar gitu kan yang suka dengan satu 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 m2 suka dengan MC nya gitu kan ini gak tau nih gua bakal ngambil apa enggak kalau misalnya gue jadi ngambil ternyata gua bakal suka mungkin ada kemungkinan gua bakal taruh di channel sebelah tapi kalau misalkan ternyata emang eh aman ya gua bakal taruh di main channel gitu kan makanya ini gua gua masih masih menerka dulu lah gitu kan jadi bukan berarti yang sekel gua bakal taruh di second channel yang anime baru bakal gua taruh ini enggak Osinoko juga taruh di main channel gitu ini gini kalau yang ada di second channel itu adalah anime yang sekiranya sus copyrightnya agak bahaya agak-agak 50-50 enggak bukan 50-50 agak 60-40 lah gitu kan yang gimana mungkin akan mengancam channel gua gitu kan jadi makanya gua bakal taruh di channel sebelah gitu tapi kalau kayaknya sih kalau yang romansi yang itu enggak sih karena kan kado gawa yang punya sih harusnya aman di kol anime-anime yang nanti yang agak sus ya mungkin mungkin kalau taruh di channel sebelah gitu dan jangan lupa like suka kalau nggak tahu tinggal di setiap ya dan jangan lupa notifikasinya agar lu tidak terigu dan sampai kembali lagi di selanjutnya bye bye terima kasih terima kasih